Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara mencatat, selama 9 bulan terakhir, terdapat sebanyak 143 pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di Kalimantan Utara telah terpapar COVID-19. Jumlah itu tentunya bisa saja bertambah seiring belum berakhirnya masa pandemi COVID-19. Akhirnya, upaya vaksinasi guna pencegahan penularan COVID-19 ke PTK pun terus digalakan sampai saat ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun radar Tarekan Televisi, di dalam merilis di Sdikbud Kalimantan Utara khususnya mengenai capaian vaksinasi PTK di Provinsi Kalimantan Utara bahwa dari semua kabupaten kota sejatinya sudah cukup baik, yakni capaian seluruhnya sudah di atas 50%. Di mana yang tertinggi yaitu ada di Kabupaten Bulungan dengan capaian 85,01% dilanjut kota Tarekan 84,51% lalu untuk Kabupaten Tanatidung 79,46% Kabupaten Malino 76,30% Sedangkan Kabupaten Unukan menjadi capaian terendah yaitu 55,02% Tetapi jumlah itu bisa saja bertambah seiring giat vaksinasi yang terus dilakukan sejauh ini sehingga angka presentasi PTK di 5 kabupaten kota provinsi ini ke depan diharapkan bisa mencapai angka 100% Hal ini pun dibenarkan oleh PLT Kepala Sdikbud Kalimantan Utara Teguh Henry Susanto melalui Kepala Bidang SMK di Sdikbud Kalimantan Utara yaitu AMAT Bahkan pihaknya Acap Kali menegaskan perihal vaksinasi ini bahwa sekalipun terkait pembelajaran tetap muka ibaratnya masih belum ada kepastian tak lain karena angka warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 kembali meningkat namun vaksinasi terhadap PTK tetap wajib untuk dilakukan Rahmat Romadoni melaporkan Rahmat Romadoni melaporkan